selamat menikmati selamat menikmati dan dia mulakan dalam perjuangan dulu pergi ke mana ke sini naik bas naik kaitan api kerana waktu itu maklumlah kita dalam parti itu bukan ada duit tapi parti itu bila ada duit Wallahi saya unibah bila tak ada duit dulu kita tahulah kita buat kerja macam mana sekarang Wallahi Wallahi tak tahulah berapa ratus saya tak tengok tapi Wallahi saya unipat rombong hadirin sekalian kita sekarang ini rentikanlah soal kape belah ni Islam belah ni masuk neraka dan sebagainya di atas nama parti soal neraka soal syurga menurut amalan dan sebagainya memang ada tapi atas nama parti itu rentikanlah sebab semua parti telah mencuba berkawan PAS bisa berkawan dengan UMNO di atas muafakat nasional PAS bisa berkawan dengan DAP di bawah pakatan rakyat PAS bisa berkawan dengan Dr. Mahathir sekarang kami bisa berkawan dengan DAP kami bisa berkawan dengan Dr. Mahathir artinya kita semua dah lalui proses itu lepas itu pertandingan kita adalah pertandingan FAS tabiqul khairat berlomba buat kebaikan bukan PKP wanu musuh Islam yang ni sebab kami ni dia asuh dalam PAS ni dengan Khalid ni Khalid ni bertanding kali kelima baru jadi ahli parlimen memang diletakkan bahawa lawan UMNO itu akidah kami faham kami ambil hujah itu kami hafal ayat laisamina man da'a ila asabiah walaupun aku mengaji pulut bukan mengaji jawi tapi hafal soal akidah ini dan kita yakin apa yang diberitahu oleh ustaz-ustaz kita tiba-tiba 3-40 tahun kemudian mereka tipu kita mereka berbaik dengan UMNO di atas muafakat nasional dia kata ini adalah anugerah Allah dulu kapeh ini anugerah Allah kemudian kumpulan ahzab sering bertukar masa kami dalam PAS dulu BN ni kumpulan ahzab sekarang daripada 12 sana kami pula kumpulan ahzab kumpulan takfiri ini kalau dibiarkan dia merbahaya kepada negara biarlah kita berlawan saya kata tadi dalam bentuk pastabiqul khairat kalau PN menang kami nak buat meminta lebih baik daripada kerajaan perpaduan sekarang kerajaan perpaduan kata kami telah melihatlah dalam 8 bulan ini apa yang kami buat biarlah kita lawan dalam bentuk itu ini kita lihatlah doa majlis selawat bagus memang kita diperintahkan berselawat inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ini berselawat lah Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad majlis selawat ok doa akhir itu janganlah negeri kedah ini jatuh ke tengah musuh-musuh Allah bila polis tangkap dia tanya dia dia kata musuh Allah itu yahudi nasara dia tak tuju pada parti politik Malaysia eh yang nak ambil kedah itu kami hanadalih kok mana awal liku tapi inilah perangai mereka kata walaupun saya ucap terima kasih kepada menteri besar kedah saya terima kasih kerana dia membantu perpaduan selangor untuk capai kemenangan dalam dia lajak-lajak-lajak dia terlanggar garis merah red line saya pun ceramah dulu kerah kami dulu dalam pemudapah dulu kerah tapi kami ada garis merah kita hantam Perdana Menteri kita hantam Menteri Keuangan kita hantam kita tak berani hantam yang duduk dalam istana itu kerana dia tak boleh jawab dalam perlembagaan begitu dia penuh bila kita langkah red line inilah jadi kemudian dia kata tak ini putar belik berita tiba-tiba majlis peraja buat report diwan diraja buat report itu bukan orang politik apa itu ini kerajaan inilah yang saja nak nayakan dia dia tak suap minta maaf tapi bila pergi mahkamah dia kata dia tak bersalah nak bercara kita tunggulah dan kita pun terima kasih daripada perjuangan RUU355 sekarang jadi perjuangan REE RUU355 saya waktu itu pembangkang Ustaz Hadi yang membawa usul 355 usul dibawa tapi tak dibahaskan karena kita kita tahu lah kerajaan yang memerintah dia utamakan dulu urusan kerajaan kemudian kita pun bercakap soal RUU355 untuk pelaksanaan sebagian daripada syariat Islam ke arah satu hari nanti sampai ke pengkat hudud maka salah seorang yang dipertua PAS kawasan Padang Serai dalam kempen pilihan raya dia kata Wan Azizah dalam parlimen nanti bila ada usul 355 kalau tak sokong dia akan ditanam di jirat Cina artinya terkeluar dari Islam Al-Qisah lama kelemahan PAS mendapat kuasa bersama rakan-rakanya tiga menteri ada apa yang dibuat 355 tak dengar langsung mereka bercakap dalam parlimen kemudian yang peliknya yang Lim Guan Eng ini Cina yang bukan Islam ini dia menteri kewangan judi 22 diturunkan ke 8 draw ini adik-adik saya yang ada ini bila PAS memerintah bersama dengan Mayudin dan sebagainya judi draw dinaikkan 8 ke 22 balik eh mana Islamnya itu lah ini bila tak berkuasa 355 balik ini kita ini macam kami lama dulu kena serang teruk kawangan DAP kawangan komunik kawangan komunik sekarang kita tengok REE bukan Cina tempatan Cina daripada Cina bawa masuk sini dan kena tangkap tunggulah pendedahan satu demi satu Cina daripada Cina kalau Cina abad Malaysia tak apa lagi kalau Cina tak apa rakyat Cina from Cina kena tangkap lah dan semoga dah kena denda RM500,000 sekarang menteri dalam negeri file dia ada buka sikit sikit maka sekarang di Kedah orang sebutlah RUU sudah jadi REE REE apa Khalid? Reus Reus elemen Reus ini ada satu bahan yang dia paling berguna nadir bumi dalam bahasa Melayu lombong cara curi kalau bercakap Isla Isla Hadir sekalian baik itulah kita hadir sekalian bila kita ni buat kita boleh merancang sesuatu ingat saya berkenankan dengan Amno 44 tahun saya lawan bukan senang-senang sebab lawan pula di sudut naqidah bukan main-main tapi kita tengok perubahan-perubahan kita merancang kita tidak sesuatu memihak kepada kita tapi kita tahu tidak terjadi sesuatu melainkan datang daripada Allah tidak bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah datang keputusan pelayan raya daripada tahun 55 sampai 2018 ada majoriti dalam parlimen tahun 55 perikatan majoriti tahun 59 perikatan majoriti 64 perikatan majoriti 69 perikatan majoriti 74 barisan nasional 78 barisan nasional sampai 2013 BN majoriti 2018 PH majoriti bila PH majoriti BN terima keputusan mereka terima dan mereka bersedia jadi pembangkang waktu itu tetapi pilihan raya 2022 Allah mentakdirkan siapa pun tak ada majoriti macam mana nak buat kita duduk di dozet hotel Subang Jaya tunggu result tunggu result tunggu memanglah saya dapat majoriti besar tapi majoriti besar pun satu kerusi majoriti 74 ribu bukan dua kerusi satu yang majoriti 20 huni pun satu tunggu punya tunggu pukul satu malam kita dapat 82 nak tubuh kerjaan macam mana sebelum pilihan raya saya tanya Tuk Sianua macam mana kita dia kata cukup insyaAllah cukup boleh siapa begitu sebelum keputusan BN 30 BN kalah paling teruk 30 BN 74 semua kaki tak sampai lompat pun tak sampai waktu itu hari sekalian beberapa orang wakil raya UMNO buat SD nak pergi belah sana bila buat SD pergi sana ditanya Presiden PAS macam mana kita dah cukup dah cukup jumlah yang dia cakap itu betul memang betul dengan hak yang SD tetapi tak boleh buat SD sekarang kena ada akta lompat pati bila lompat lompat pati kena kosongkan kerusi dalam keadaan begitu siapa pun tak cukup kerusi orang tua tua ambil bahagian siapa orang tua tua ni inilah raja-raja melayu tak pernah raja-raja melayu bersidang selepas pilihan raya this the first time untuk anak-anak muda sekalian sebab semua tak cukup makalan sidang itu juru cakap yang dipertuan dagung memberitahu bahawa kena wujud kerajaan perpaduan di sini dipanggil dua orang pemimpin yang besar ini Mayudhi Yassin dan Dato' Sri Anwar rengkah ceritanya Dato' Sri Anwar terima kerajaan perpaduan saranan daripada majlis raja-raja melayu bila terima dari sekalian BN umum menyokong Pakatan Harapan 82 campur 30 jadi 112 ngam-ngam dia ngam 11 112 yang dipertuan agung panggil Dato' Sri Anwar angkat sumpah bila angkat sumpah sahabat Sarawak ikut semua jadi 2 per 3 majoriti yang kata kita dah cukup jumlah tak boleh sebab dah 2 per 3 majoriti hadir sekalian ini adalah satu takdir dan kita hadir sekalian kalau lah kita berdegi eh jangan BN kita tak mahu kita beza pendapat dengan mereka dah 40 tahun Anwar Ibrahim keluar penjara masuk penjara di bawah BN kita tak boleh terima ni kalau tak dapat lantik Perdana Menteri dalam masa sebulan saja apa nak jadi Malaysia dengan perbagai kaum berbagai agama sepak sikit jadi masalah tengok apa yang berlaku di Lebanon sampai sekarang dah 8 bulan pilihan raya tak dapat lantik presiden presiden dia mesti Christian 12 kali bawa parlimen tak lulus presiden Lebanon akhirnya apa jadi huru hara di Lebanon orang lari di pelabur lari semua negerinya susah orang pecucuk duit di bank keluar angin duit tak ada mereka demonstrasi bakar bank bakar money changer sebab Lebanon ni dia hidup dengan pelancong turis bila negeri jadi macam tu turis tak datang tapi nasib baik orang Lebanon ni kerja di luar banyak dia ada di London di Jerman dimana orang Lebanon ramai mereka buka restoran dan sebagainya dan mereka yang hantar duit dan keluarga mereka untuk terus hidup di Lebanon sekarang Iraq tak berjaya tubuh Perdana Menteri lebih 3-4 bulan berlaku huru hara kita ni kalau tak berjaya lah angkat sumpah Perdana Menteri dalam masa sebulan dua apa nak jadi pada kita sedikit saja hasutan luar masuk boleh menjadi huru hara Alhamdulillah kita dapat bentuk kerajaan kemudian biasalah kerajaan ni akan tumbang 2 bulan lagi 3 bulan lagi lepas pilihan raya ni pula tukar kerajaan eh jadilah duk tukar cara yang tak tak melalui pilihan raya ni kata Ketua Menteri Sabah Ketua Menteri Sarawak Premier Sarawak apa keputusan pun pilihan raya pada 12 bulan ini Sabah dan Sarawak tetap bersama dengan kerajaan perpaduan jadi untuk 4 tahun akan datang ni no chance to change the government kenyataan itu membuatkan diantaranya sekarang ini keadaan ekonomi makin pulih ringgit kita makin naik sikit dan pelabur seperti Tesla ada apa nama tu Elon Musk orang yang terkaya di dunia sekarang dia dah potong Bill Gates dia kata dia nak buka ibu pejabat di Cyberjaya nanti banyak lagi yang akan datang dan tadi mesyuarat kabinet Perdana Menteri beritahu aliran masuk investor daripada luar sekarang ratusan juta tiap-tiap bulan sebab apa sebab jaminin daripada Sabah dan Sarawak apa keputusan pada 12 bulan nanti mereka tetap bersama dengan kerajaan perpaduan ini baik itulah hadirin sekalian dengan perpaduan ini memanglah BN rasa dia bertanding sikit berapa di Selangok 12 saja di Terengganu pula BN bertanding 26 Pakatan Harapan 6 di Kelantan BN bertanding 31 Pakatan Harapan 14 jadi ada negeri yang mereka kurang ada negeri yang mereka lebih dan kita sekarang bekerjasama saya yakin kalau lah Barisan Nasional betul-betul bekerjasama dengan BN tanpa kita wah-wah kita boleh menang semua 56 kerusi don di Selangok ini tapi jangan ada ragu-ragu lah Nari Mai bekas menteri Tanjung Karang tu dia pula ni hamput macam-macam jadi orang keliru tapi kalau kita nak kerja yang stabil kita harap kemenangan di Selangok ni besar insyaAllah jadi hadirin sekalian kita kena jaga kalaulah mana-mana don yang Pakatan Harapan bertanding kalau kalah BN bertanggungjawab kalau tempat calon BN bertanding kalau kalah PA yang bertanggungjawab betul ke tak jangan ada satu pun tirih pada 12 hari bulan nanti sebab kita kena belajar hal kerjasama ini sebab kalau kita hadirin sekalian bayangkan lah tukar kerajaan dulu 4 tempat Perdana Menteri Najib Mahathir Mayudin Ma'eh lepas Sabri itu ada lagi jumpa saya mimpi amno nak jatuhkan Sabri bila nak jatuh dia kata kita dah cukup Bang Mat kata yes saja masa itu kita ada berapa orang dalam parlimen dengan Khalid semua itu sebelah kalau sebelah pada amanah ini cukup lah nak tukar lagi Perdana Menteri saya kata sudah lah kita dah sign MOU iaitu kerjasama yang kita buat supaya diantaranya yang diwujudkan akta lompat parti kalau lompat tempat Perdana Menteri bila lantik Perdana Menteri dia kena lantik Menteri itu hak dia dia boleh pilih Menteri yang dia mahu itu hak Perdana Menteri bila nak Menteri pula dia hak dia pula pilih setiap politik setiap akhbar setiap setiap ini gaya dah lantik habis tahun tukar pula Perdana Menteri bagaimana nak buat kerja sebab itulah kita kena bertahan lima tahun sekarang perpaduan nasional kita ni selama pilihan akan datang dua ribu dua puluh dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam dua ribu dua tujuh pilihan dua puluh tujuh serah pada rakyat rakyat nak pilih kerajaan perpaduan pun tak apa nak tolak perikatan nasional pun tak apa itu kebebasan mereka mereka boleh tolak perikatan nasional atau pilih kerajaan perpaduan yang mana satu pilihan kita terima ini dalam politik negara-negara menurut kita tak mengamuk sebab apa rakyat tak pilih kita kejar lagi kempen lagi walaupun kita hanya masa tu kita ingat mampu Hiramno kali ni dengan peristiwa memali tu bagi tu angkat anak Ibrahim Libya tu dalam majlis ceramah hujung ke pihak putih hujung masa tu aku orang muda tak kira lah kan tapi datang pilihan raya tak menang kita terima dan 2018 kita menang Alhamdulillah BN terima kita menang 2018 tak ada pun UMNO mengamuk adalah kritik buah biasa lah tapi tak adalah demonstrasi dan sebagainya kerana mereka terima mereka kalah dalam pilihan raya dan kemudian lepas tu kita lihat keputusan tu tak dihormati mulalah nak curi warna nak beli warna akhirnya kita lihat 3 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun siapa yang rugi rakyat sekarang Perdana Menteri kita insyaAllah akan berlajutan hingga 4 tahun akan datang program awalnya yang paling minggu pertama dia jadi mesyuarat kabinet dia cadangkan tahun ini kita hapuskan miskin tegar miskin tegar siapa yang ramai Melayu India tapi wakil wakil rakyat atau menteri-menteri daripada DAP daripada bukan Islam Sabah Terawak mereka tak ada masalah belanjalah macam mana buatlah kerja macam mana pun hapuskan miskin tegar ini pada tahun ini kita tanya balik bolehkah kita berjaya boleh tak boleh buah ini perintah Perdana Menteri terbaik itu dia satu pencerahan daripada Datu Sri Matsabo ya dan juga menarik ya apa yang dikatakan awal tadi yang mengatakan saya begitu dia Datu Sri ucapkan terima kasih kepada Sanusi karena Sanusi telah membuat satu kelakuan tindakan kenyataan yang mengguris perasaan rakyat Selangor dengan membuat penghinaan memperlekekan Sultan Selangor dan saya percaya ini adalah langkah pertama untuk rakyat Selangor menolak Patipas dan juga Perikatan Nasional di negeri Selangor jadi sekali lagi terbaik ucapan daripada YB Datu Sri Matsabo kita berharap Selangor akan terus kekal bersama dengan Kerajaan Bekatan Harapan yang bergabung kini ya dalam Barisan Nasional untuk membentuk Kerajaan Perpaduan Kelak jadi terima kasih sahabat semua sekiranya Anda memberikan sebarang komen Anda beli berikan komen Anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berehema jangan menjadi seperti walauan-walauntit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan alright sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti dan seperti biasa ya pribasa mengatakan tak apa pengkangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayunya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.